Waktu kecil itu saya suka main piano, jadi pengennya itu jadi pemain piano profesional. Dipatasin sih enggak, cuma waktu selesai sekolah, terus mau langsung lanjutin ke kuliah gitu, mau ngambil musik, terus mereka bilang, aku mau yakin ngambil musik, nanti kenapa enggak ngeles aja, aku mau ngeles sampe kapanpun boleh. Banyak laki-laki yang mendominasi sebagai manajer dan sebagainya, tapi then this is not about gender sebagai wanita atau pria, tapi tentang kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan kita. Jadi ini bukan hal yang bisa men-intimidasi saya, dan saya bisa melakukan seperti yang mungkin manajer laki-laki lakukan. Pastinya karena Katini sudah menjadi sosok seorang wanita Indonesia yang berhasil untuk mempertikan bahwa sebagai wanita itu tidak hanya harus bisa di dapur, atau mengurus suami, atau mengurus rumah, tapi pun kita semua sama memiliki kemampuan, cuma hanya berbeda jenis kelamin aja, laki-laki dan wanita. Jadi itu adalah masalah seberapa besar kita mau mencapai yang kita inginkan.